Intro Kembali lagi bersama Kurobox Pada video kali ini kita mau bahas Gimana sih caranya bikin Tekstur senjata menjadi transparan Buat kalian yang gak tau nih Saya contohin tekstur yang transparan itu seperti apa sih Oke pertama kita buka dulu MDL nya Nah ini merupakan contoh senjata yang Harusnya ya harusnya transparan ya Karena si senjata ini punya Bodi yang mirip seperti daun Dan itu pasti kan ada Tajem-tajemnya ada runcing-runcingnya di ujungnya Nah sementara di 3D nya itu dia tidak dibuat runcing Tapi dibuat seperti helai kertas ya Jadi itu di sistemnya harus dirubah menjadi transparan Oke Buat kalian yang belum tau Simak videonya Dan lihat bagaimana prosesnya berlangsung Oke Nah Ini bisa dilihat teksturnya masih putih ya Dia belum transparan Kemudian Formatnya juga BMP ya Ini Belum dirubah Seperti Transparan ya Nanti kita bisa rubah menjadi seperti transparan Saya punya file Tekstur Tapi ini teksturnya langsung dari PB Formatnya masih DDS ya Jadi Bisa kita buka dulu Menggunakan Pine.net Nah Di Pine.net ini Kita rubah dulu Si teksturnya ini menjadi PNG Ini kan formatnya masih DDS Nah DDS ini juga bisa transparan Namun kita rubah dulu menjadi PNG Karena nanti kita bakal buka lagi di Photoshop Oke Kita file Save as Kita rubah menjadi PNG Di bawah sini Oke Bisa di save Oke aja Bisa kita close Nah Setelah jadi file PNG-nya Kita buka File PNG-nya di Aplikasi Photoshop Cip-sip kanan Open width Waktu Photoshop Nah Photoshop-nya ini bebas ya Kalau Photoshop berapa aja Jadi Support untuk Photoshop apa aja Nah Kalau udah kebuka seperti ini Kita bisa ke File Edit Sorry maksudnya ke image Mode Kemudian ke Index color Nah di index color ini Kita pilih formatnya Local selective Color 256 Forge Black and white Transparency Dan Semua settingan Bisa disamakan saja Seperti yang saya Pakai Kalau sudah tekan OK Nah kemudian kita ke edit lagi Eh sorry Maksudnya ke image Kemudian ke color table Nah jika sudah muncul seperti ini Ini merupakan Tabel warna ya Maksudnya itu Dari gambar ini Ada warna-warna yang Ditampilkan ya Nah ini sudah dikelompokkan oleh Photoshop Nah Salah satu warnanya itu ada Transparan Kita bisa lihat di pojok kanan bawah Itu ada Transparan ya Jadi Ada warna yang tidak ada warnanya Alias Transparan Nah Di Transparan ini Kita bakal ubah jadi warna biru Apa maksudnya Maksudnya Nanti di file BMP nya Si warna biru ini akan Mewakilkan bahwa Si warna biru ini Transparan Untuk bisa dibaca nanti di File MDL nya Kita simak saja langsung Nah Transparan Kita ubah jadi warna biru Dengan kodenya R nya 0 G 0 Dan B nya 255 ya Kalau sudah tekan OK Bukan file Kita save as BMP ya Kemudian kita pilihnya yang 8 bit ya Oke jika sudah Kita bisa buka kembali TLMDL nya Kemudian kita import Dan kita ganti teksturnya Menggunakan teksturnya Yang sudah jadi warna biru ya Nah Jika sudah Di import Kita Checklist Transparan nya Karena itu Untuk mengaktifkan Untuk mengaktifkan Fitur Transparan Yang dimana Yang tadi kita sudah trigger Si warna biru itu Menjadi Transparan Nah otomatis Di aplikasi ini Si warna biru ini Bakar terdeteksi Bahwa si biru ini Transparan Nah Jadi hasilnya seperti ini Jadi 3D 3D daun nya Sudah menjadi Transparan ya Jadi dia Gak kotak-kotak lagi Mudah bukan Bikin tekstur Menggunakan Metode ini Like jika kalian suka Share jika kalian Rasa ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih Sudah menonton video ini Bye bye